Allahumma salli wa sallam Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ahlan wa sallam Tafadzali Saya masuk rumah sakit Dirawat di tanggal 11 Agustus Keburukan di tanggal 16 sampai 21 Issue Yang nusah awal dengan TBD Kemudian menjadi Karinjuri Kemudian jadi penemoni Tapi yang Dibingungkan dari tim medis Di tempat saya dirawat Terjadi Perubahan-perubahan Dari sakit Diagnosa 1, 2, 3 itu Sangat begitu cepat Dan itu di luar Nalar Kedokteran Jadi saya Mungkin kalau DBD Mungkin bisa cepat sembuh Dari DBD Ke ketar injuri Saya sembuh di hari kedua Di hari ke Dua, tiga Saya sembuh hepar injuri Kemudian saya Kemudian ke penemoni Tiga hari kemudian Penemoni Terdiri Eh, eh, hari pertama penemoni Langsung terjadi perburukan Dengan hepoksia Tiga, 70 persen Saturasi RR50-65 Dengan Kemasangan HFNC Saat itu Sudah jatuh ke delir Tapi saya Anestesi menyarankan Untuk intubasi Karena saya seorang medis Saya memahami Jangan sampai Ya Allah Jangan sampai Saya sampai intubasi Cukup dengan alat HFNC ini Kemudian saya Pertawasul semua Terhadap Bukan Ustadz Mungkin bukan untuk Menyumbungkan diri Hal-hal yang terkecil Yang pernah saya lakukan Baik Amal soleh Jariah Sadaq Infak Semua Saya sebut sama Allah Saya bilang Ya Allah Jangan cabut saya Ya Allah Jangan Dan itu perburukan Saya di tanggal 16 sampai Kemarin Tanggal 21 Baru keluar dari ICU Hari ini sudah Kembali ke ruang Rawat biasa Namun masih Pantauan dengan monitor Maaf Ustadz capek Namun ya Ya Kemudian Yang menjadi Kekuatan saya Saya bertawasul Terhadap Pekerjaan saya Sebagai medis Yang memang langsung Menolong Asian Dan Hasil dari Pemeriksaan pun Sudah dikejar Pemeriksaan semuanya Dedimer AGD Jadi curigai Ke arah Autoimun Tapi hasilnya Negatif Alhamdulillah Kemudian Pemeriksaan Prokalsitonin Semua hasilnya Negatif Dan tim dokter Yang ada di sini Mereka sedang Mendiskusikan tentang Kasus saya Dan baru Kejadian seperti ini Apa yang harus saya Saya tidak mengalami Tidak mengalami keganjalan Apa-apa Ustadz Ibadah masih Seperti biasa Lain hal masih Seperti biasa Mimpi-mimpi buruk dok Mimpi-mimpi buruk Tidak ada Alhamdulillah Yang aneh-aneh Seperti yang itu Saya tidak menemukan Hal apapun Alhamdulillah Dan ini Saya tinggal menunggu Hasil yang terakhir Adalah kultur darah Jadi yang mereka Para DPJP Maaf, capek Para DPJP Untuk menggali Etiologi saya Tidak dapat Mereka masih Tanda-tanya besar Subhanallah Mohon izin nasihat dok Ustadz Atas sakit saya ini Dan mohon Doa apa yang harus saya Ucapkan Saya lantunkan selalu Sikir pagi petang Doa-doa rukiah Buat saya bersihkan diri Subhanallah Ustaz Mohon izin Ustaz ini masih terdengar Suara monitor juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Labas tahur insyaallah Namun Subhanallah Kadangkala penyakit itu Tidak selalu Dari medis Ada penyakit yang dari sihir Ada penyakit yang dari ain Maka disinilah seorang muslim itu Kenapa selain dia berobat secara medis Tadi udah dokter ceritakan panjang lebar ya Bagaimana kasus beliau Sampai terakhir Kasus ini kasus baru gitu loh Tidak ditemukan secara medis Diperiksa semuanya negatif Jadi boleh jadi memang Ada gangguan dari luar Dan seorang mu'min percaya Dengan adanya sihir Bagaimana Allah ceritakan Di dalam Al-Quranul Karim Ceritanya Nabi Musa Alaihissalam Bagaimana di masa Nabi Sulaiman Tentang sihir Dan Nabi kita Muhammad Alaihissalatu wassalam pun Bagaimana beliau Pernah kena sihir Alaihissalatu wassalam Maka yang perlu dilakukan Anarasa sekarang Adalah berbaik sangka Sama Allah subhanahu wa ta'ala Apapun penyakitnya Yang mungkin sekarang didiskusikan Baik itu secara medis Atau tidak Nantinya Yang jelas kita yakin Bahwa Allah punya Maksud dan rencana yang indah Inilah berbaik sangka Sama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi mungkin Yang paling tepat Yang perlu dokter baca Doanya Nabi Ayyub Alaihissalam Banyak-banyak membaca Rabbi Ini masani atur Wa anta arhamur rahimin Kacakan wahai Rabku Sesungguhnya aku ditimpa Dengan penyakit Dengan petaka Wa anta arhamur rahimin Dan engkau adalah Yang pengasih Dari semua yang mengasih Sehingga ibu Terus berbaik sangka Sama Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahu Musibah menimpa hamba Terkadang untuk Menghapuskan dosa Plus untuk Mengangkat derajat Baca doanya Nabi Yunus alaihissalam Bagaimana beliau mengatakan La ilaha illa anta subhanak Inni kuntumna bhalimin La ilaha illa anta Tidak ada yang berhak Di sembah kecuali Engkau ya Allah Maha suci engkau Gak ada kekurangan Di dirimu ya Allah Engkau maha sempurna Engkau maha baik Engkau maha pengasih Semuanya penuh Dengan hikmah Inni kuntumna bhalimin Aku termasuk Orang-orang yang bhalim Sehingga Sehingga kalau tadi Dokter Bertawasul dengan Amal soleh Tafabal Kita sebutkan Amal soleh kita Boleh seperti itu Tapi kita juga harus Ingat dengan dosa-dosa kita Kita dapat melihat Bagaimana Nabi Yunus Lupa dengan semua Kebaikannya Dia tahu dengan Satu kesalahan dia Dia melakukan kebauliman Maka mungkin Ibu perlu banyak-banyak Mengingat kebaikan Allah Yang sudah Allah berikan Kepada kita Dan mengingat Dosa yang kita kerjakan Semoga dengan cara Seperti itu Ibu akan lebih tenang lagi Serahkan sama Allah Ya Ibu mungkin belum siap Untuk menghadapi kematian Nah Kita ingin hidup Lebih baik lagi Minta sama Allah Ya Allah Kalau kehidupan ini Baik buat aku Hidupkan aku Tapi kalau kematian itu Baik buat aku Matikan aku Kita gak tahu Mana yang lebih baik Buat kita Anda doakan Semoga Ibu Segera sembuh Segera pulih Dan menjadi penghapus dosa Dan pengangkat derajat Barakamu